Kuts, itu masak untuk berapa orang makan, Kuts? Ini untuk satu keluarga, lumayan. Ini untuk makan tiang, makan malam. Siap, kau tanya, saya jawab. Jadi hari ini, saya tanya, Kuts, kau jawab. Siap. Asik. Hari ini, hari ini kau punya. Selama di Surabaya, mengisi masa jeda kompetisi ini, apa saja sih yang Kuts lakukan? Ya, kegiatan kita menjadi seorang suami yang soleh. Suami yang soleh. Terus sore pergi keliling kompleks dengan keluarga, bukan sendiri lagi. Ya, hal-hal seperti itu, kegiatan-kegiatan rumahan lah. Salam pada masyarakat Papua, salam rindu ya, dari kami semua. Oke. Hugo. Hugo. Baik. Terus, ini Diego sama istri. Ya, 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 ya. Semua, selamat makan, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Jeffrey Patirajawane, dalam program acara, Kotanya Sajawab. Hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama Kuts Jackson F. Tiago, yang ada di Surabaya, sedang menikmati masa jeda kompetisi. Oke, mari kita mulai. Oke, Kuts. Siap. Sekali lagi, selamat siang, Kuts. Selamat siang. Saya senang sekali, hari ini bisa melihat, Kuts, walaupun hanya lewat udara. Begitu, Kuts. Ya, ya, lepas rindu. Meskipun lewat internet, kita lepas rindu, masih bisa. Ya, siap, Kuts. Kuts, bagaimana ini kan kompetisinya sedang masuk dalam masa libur yang sangat panjang ini, Kuts. Kuts, sekarang sudah berada di Surabaya bersama-sama dengan keluarga. Selama di Surabaya mengisi masa jeda kompetisi ini, apa saja sih yang Kuts lakukan? Kalau boleh tahu nih, Kuts. Ya, ya, kegiatan kita menjadi seorang suami yang soleh. Ya. Ya, biasanya kita pagi-pagi, kita bangun, kita ulang ke pagi di sekitar kompleks, ya. Terus siang pergi ke supermarket, belanja untuk kita masak siang hari. Terus sore pergi keliling kompleks dengan keluarga, bukan sendiri lagi. Terus malam, ya, kita makan malam bersama, nonton film, terus kadang baca, lihat berita-berita. Ya, hal-hal seperti itu, kegiatan-kegiatan rumah hal, lah. Itulah kegiatan kita selama ini. Tapi, Kuts, selama bersama keluarga, tadi Kuts bilang masih sempat bisa jalan-jalan, ya. Emang situasi di Surabaya seperti apa, Kuts? Nah, Surabaya sama dengan kota lain, ya. Sebenarnya sama. Tapi saya rasa faktor lockdown itu kembalikan kepada kita. Kita di rumah, kita tidak kemana-mana. Cuma, ya, kebutuhan rumah tetap ada. Misalnya, kebutuhan makan. Makanan, tidak mungkin kita bisa taruh di kulkas selama satu bulan. Ya. Ya, sehingga, ya, kita punya teman yang membentuk kita di sini sehari-hari. Kadang dia bawa beberapa sayur, apa, atau apa. Tapi kalau berhubungan dengan daging, saya lebih membeli saya sendiri yang pergi ke pasar, atau ke supermarket, saya belanja sendiri. Karena saya suka daging yang fresh. Oke. Saya sudah suka simpan banyak daging di kulkas, apa. Tapi biasanya kalau beli daging, atau apa seperti hari ini, kita spagetti bolognese, ya. Terpaksa kita harus ke supermarket beli daging yang segar, ya, untuk kita masak. Ya, akhirnya saya pergi. Tapi saya lebih lihat di rumah terus. Itu paling dalam satu minggu, dua kali, tiga kali, dua kali lah. Dua kali paling, dua kali. Maksimal tiga kali aku pergi. Supermarket paling 30 menit. Pergi balik 30 menit. Isi bensin mobil, nyalain mobil. Jalan-jalan di kompleks. Ya, itu kegiatan kita selama ini begitu. Tapi, Kuts, tentu, tentunya ketika berpergian keluar rumah, kan ada anjuran pemerintah, kan kita harus safety. Kira-kira ketika, Kuts, bersama keluarga, waktu keluar rumah, tindakan safety apa yang Kuts lakukan untuk bisa mengantisipasi penularan dari corona ini, Kuts? Kuts? Jalan-jalan di kompleks ini, kita normal, bebas saya rasa kita tahu bahwa virus itu ada, itu jelas itu jelas kita tahu, kita lihat di sekitar kita begitu banyak orang kena ya tapi saya rasa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan yang berlebihan juga ya, karena semua itu masih ada yang kuasa, sehingga begitu kita jalan di kompleks, ini saya dengan keluarga kita jalan-jalan sore kita jaga sosial distan, saya rasa itu cukup, itu cukup tidak perlu hal yang lain, kita tetap normal ya kita punya kehidupan kita normal, tetap kita menjalankan kalau tidak, kita bisa menjadi paranoid jadi ya itu jadi, intinya kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut ya yang jelas kita harus khawatir ya tapi takutnya yang berlebihan tidak kita khawatir karena kita tahu keadaannya berbeda sehingga misalnya di jalan di kompleks ini, kadang ada orang yang jalan, yang jelas kalau dia saya jalan sebelah kanan, jalan aku sebelah kiri ya hal-hal seperti itu tidak ada salaman, cuma apa woi hai apa kabar cuma itu saja, tidak ada interaksi dengan orang saya sendiri tidak ada paling saya interaksi dengan keluarga saya saya dengan Hugo, Diego, istri ya itu, itu saja tapi dengan orang luar saya jarang interaksi paling apa dari jauh oke, ya coach selama jeda kompet oh, istri bilang istri, istri dengar kita dia bilang apa itu? bikin jamu dia bilang yang bikin kita sehat itu jamu aku punya jamu khusus dari Brazil dia punya jamu khusus Jawa ya masih-masih punya jamu tersendiri jadi semua dipadukan ya, coach ya ini ya jamu terus, minum terus wow itu jamu dari mana, coach? ini aku bikin sendiri pakai ramuan dari Brazil ya, kita dari Brazil dari dulu kita punya biasanya ya orang tua kalau mau menghindar dari flu atau batuk atau apa kita jahe jahe, kayu manis jeruk nipis sama madu biasanya saya rebus malam masukkan dalam botol sepanjang hari minum coach, ini sekarang saya mau tanya nih, coach nanti coach jawab ya 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 coach selama libur kompetisi apakah coach juga sering berhubungan dengan Boas dan teman-temannya lewat kita punya sebuah grup kita punya sebuah grup di grup itu setiap hari coach Breno dari hari Senin sampai Sabtu ya kita berdiskusi kita memberi tugas kepada coach Breno untuk melakukan sebuah sesi latihan untuk anak-anak menjaga kebugaran setiap hari itu dimazukkan di grup terus anak-anak biasanya selesai lakukan kegiatan itu di rumah mereka masukkan di grup ya, itu saya pantau terus setiap hari saya melihat tapi karena masa libur kompetisi saya memberi kebebasan kepada mereka sehingga coach Breno yang lebih aktif ya untuk interaksi dengan anak-anak nanti pada malam hari coach Breno lapor kepada saya prosesnya bagaimana kita bukan kita bikin program mingguan tapi tiap hari setiap hari semua pemain kita tanpa kecuali mereka lakukan video di rumah masing-masing terus mereka masukkan di grup itu di grup itu ada ketua umum ada 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 semua bagian dari tim Persipura ada di dalam grup dari setiap laporan-laporan yang dilaporkan di grup kalau coach menilai sejauh ini perkembangan kondisi fisik para pemain Persipura itu seperti apa tidak bisa kita mengukur yang jelas pasti menurun yang jelas pasti menurun tidak mungkin akan se-level yang dulu itu sudah pasti dan kita memberi kegiatan kepada anak-anak ini satu ya untuk menjaga kesehatan tubuh itu pasti untuk menjaga easy kesehatan tubuh kesehatan tubuh itu yang pertama tujuan utama terus yang kedua yang kedua untuk kita bisa saling interaksi satu sama yang lain sehari-hari sampai hubungan kita fokus terus yang ketiga supaya saat nanti kita kembali latihan lagi kita tidak mulai dari nol meskipun ada penurunan yang begitu besar tapi kita tidak akan mulai dari nol karena dari aspek otot tubuh mereka karena tidak ada tidak ada kegiatan kardiovaskular tidak ada cuma faktor strength proprioception cuma hal-hal seperti itu sehingga kita tinggal fokus terhadap masalah kardiovaskular anak-anak endurance dan sebagainya gitu saya dengar katanya kalau ada pemain yang tidak memberikan gambar ketika dia menjalankan program latihan itu ada denda ya coba cerita jelas itu ada tapi itu adalah bagian dari manajemen itu adalah bagian dari manajemen karena kita diberi perintah oleh manajemen untuk kita melakukan sebuah program terus pemain yang tidak melakukan itu nanti ada denda denda itu adalah bagian dari manajemen sehingga kita sehari-hari dalam grup itu kita lapor kepada manajemen bahwa pemain yang melakukan apa ini yang tidak pemain yang tidak kirim program pada hari itu biasanya kita lapor kepada manajemen karena manajemen juga ikut dalam grup itu sejauh ini kira-kira ada kendala gak dari para pemain ketika melakukan latihan yang sudah diprogramkan oleh tim pelatih selama ini kelihatan sekali bahwa semua pemain itu sangat menikmati proses itu kelihatan bahwa karena apa karena mungkin mereka juga interaksi dengan teman-teman yang lain di internet kemarin saya lihat tim Tottham nanti saya bisa kirim video ke bu Jeffrey Tottham dia bikin prosesnya pemain itu di rumah pelatih dalam sebuah ruangan bukannya di fasilitas Tottham di Inggris itu saya beri sama staffnya terus pemain itu semua live seperti kita ini tapi live-nya dengan semua pemain berarti mereka lakukan gerakan mereka live lakukan sehingga mungkin pemain kita melihat bahwa itu bukan sesuatu yang aneh hampir semua klub dunia lakukan saat ini sehingga mereka lakukan dengan sangat luar biasa baik tidak ada kendala sama sekali ada beberapa pemain yang sudah masukkan dalam grup sudah lakukan kegiatan itu tapi ya saya rasa itu nanti kembalikan kepada individu ya pasti pada waktu tertentu pemain yang lakukan itu nanti dia akan ketinggalan dibanding pemain lain itu pasti ya Kuts ini kan jeda kompetisi ini kan sangat panjang sekali nih Kuts tentu kondisi stamina dari semua pemain ini pasti akan kembali ke nol program latihan khusus apa yang diberikan untuk para pemain persipura untuk tetap berada pada kondisi yang yang diharapkan begitu Kuts yang jelas kalau kita bicara dari aspek stamina itu pasti menurun bukan persipura saja semua klub sehingga kita sekarang ini fokus untuk menjaga faktor kebugaran dan kekuatan tubuh itu saja sehingga nanti waktu kita berkumpul kembali tinggal kita kembalikan endurance dari mereka sentuhan bola dan sebagainya karena kita sudah bisa lakukan apa pun mau kita suruh jogging aja mau jogging dimana nanti ditegur sama pihak pemerintah atau apa daripada kita lakukan sesuatu yang sudah berkenal kita tinggal kegiatan itu di rumah itu saya rasa kegiatan itu sudah cukup sekitar 30 menit 45 menit mereka bisa lakukan dan mereka bisa lakukan sambil interaksi dengan keluarga mereka sendiri ini ini lagi hugo lagi nonton selamat makan hugo selamat makan hugo baik selamat makan selamat menikmati hugo terima kasih selamat menikmati pagi satu sisi lagi kita harus memposisikan diri dalam posisi pemerintah kalau kondisinya masih berbahaya apakah kita mau berkompetisi dengan pintu tertutup tanpa penonton dalam keadaannya kita masih was-was karena sebag bola itu sudah lepas dari faktor psikologi juga sehingga kalau saya pribadi kalau saya pribadi mungkin Agustus akhir Juli adalah masa yang paling ya mungkin masuk kakao saat ini ya untuk kita bisa berpikir untuk bermain kembali kalau saya pribadi melihat keadaannya ya, karena kita karantina mereka lakukan apa untuk mencegah virus itu mereka minta kita di rumah, sebentar lagi kita keluar virus itu masih tetap ada masih tetap ada kecuali kalau kita bisa benar-benar membunuh virus itu tapi sampai saat ini kabar itu belum ada, sehingga sudah pasti ya kita tidak boleh berpikir bahwa 15 hari, 20 hari, 30 hari itu akan cukup makanya kalau saya berpikir saya selalu berpikir keadaan yang paling buruk sehingga kalau nanti di tengah jalan, terjadi sesuatu yang baik ya bersyukur lah, kita bersyukur tapi saya sudah memprediksi hal yang paling buruk lah hal yang paling hal yang paling buruk itu apa? seperti kompetisi ditunda begitu ya Bu? eh coach kalau saya kemungkinan kompetisi ditunda saat ini ya sudah pasti itu akan terjadi tinggal menunggu waktu kalau saya tinggal menunggu waktu ya mungkin ya memungkinkan kalau saya pribadi ya memungkinkan mungkin ada mereka akan cari akal untuk ada event-event apa nggak tahu mungkin bukan liga atau bisa piala Indonesia dengan sistem gurur atau apa tapi kalau saya pasti tahun 2020 itu sudah pasti ambruk itu sudah habis ini kalau saya ya kalau kita melihat sampai saat ini belum ada kabar mungkin vaksin suatu dia sudah berat tapi silahkan kalau ini kalau korona ter bisa ayat dan eu ada yang kalau saya yang keempat kalau aku kalau saya Bahaya itu tetap ada Mungkin berita lain Kecuali kalau virus ini semua kebohongan Kita 15 hari di rumah 15 hari kita keluar Virus itu gak ada tanpa suntikan Atau obat apapun Kalau saya itu Kalau 15 hari 20 hari Kita bisa keluar dengan bebas Itu berarti masa ini semua kebohongan Oke Terus kemudian Kuts Kira-kira harapan Kuts Kedepan seperti apa Untuk kompetisi Kalau saya ya Semua PSSI harus membuat Sebuah Rencana yang lebih baik dan duduk Bersama dengan semua pihak yang terlibat Dalam sebab bola misalnya Kita tahu ya bahwa di Indonesia ini Tidak ada sebuah Asosiasi yang bisa merengkul semua orang Tapi paling tidak Dalam sebuah pertemuan Katakanlah ada wakil dari PSSI Wakil dari klub Mungkin dari pemain Bisa kapten masing-masing klub Terus pelati masing-masing klub Kita duduk bersama Dalam sebuah forum Berdiskusi Berdiskusi Kira-kira Masukkan apa yang Apa yang kita bisa membuat Karena kita semua terlibat Dalam proses itu Oke Pasti Kalau saya pasti ya Pasti nanti ada seorang Pemain Pelatih Atau Manager Yang punya sebuah pandangan Sebuah pandangan yang berbeda dengan PSSI Yang mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan Kepada Masa depan kita semua ini Oke Karena pasti masing-masing punya sudut pandang yang berbeda Baik Oke Kuts Yang terakhir nih Kuts Pesan-pesan apa yang bisa Kuts sampaikan Buat semua pemain Persipura Dan Pencinta Persipura Yang ada di Se-Antero Indonesia Kuts Kalau saya ya Kalau saya yang pertama Ya tetap mengikuti arahan dari pemerintah kita Ya Kita menjaga jarak sosial Mengurangi Mengurangi Interaksi dengan Pihak luar Dan tetap melakukan Kehidupan normal Tanpa Ketakutan yang berlebihan Dan yang paling penting Berdoa kepada Tuhan Sembukan bumi kita ini Oke Oke Kuts Terima kasih Sudah hadir Di program kita Saya tanya Kau jawab Siap Sampai ketemu Kuts Ya salam pada masyarakat Papua Salam rindu ya Dari kami semua Oke Hugo Hugo Bye Terus ini Diego sama istri Ya 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 Semua selamat makan Selamat siang Selamat siang Terima kasih Oke Kuts Terima kasih banyak ya Kuts Tuhan berkati Sama-sama Kuts Halo Ibu Sampai jumpa Ibu Ibu lain nih Terima kasih Kuts Sama-sama Tuhan berkati Oke Ya ya Sampai jumpa Ibu